Masa aktivis yang mengatasnamakan Front Masyarakat Gresik Peduli Cagar Budaya mengadakan aksi mengenang satu tahunnya di gusur alun-alun Gresik. Dengan cara membentangkan spanduk, poster, serta mempamerkan koleksi foto kenangan semasa alun-alun Gresik masih berdiri. Masa aktivis ini berorasi menuntut agar fungsi alun-alun dikembalikan seperti semula. Mengenang satu tahun di gusurnya Tugu alun-alun Gresik, puluhan masa aktivis yang menamakan diri Front Masyarakat Gresik Peduli Cagar Budaya mengelar aksi di depan kantor DPRD Gresik yang berseberangan langsung dengan bekas alun-alun Gresik. Terlihat masa aktivis membentangkan spanduk berukuran raksasa yang berisi pernyataan sikap menolak lupa dan matinya demokrasi. Selain itu, masa aktivis juga memamerkan foto-foto kenangan semasa Tugu alun-alun masih berdiri. Ada juga foto saat para aktivis sedang berjuang untuk mempertahankan agar alun-alun Gresik tidak dibongkar seperti saat ini. Para aktivis ini menuding upaya pemerintah merevitalisasi kawasan alun-alun Gresik dan merelokasi pedagang kaki lima merupakan wujud arogansi penkap Gresik yang anti-demokrasi. Aksi hari ini adalah memperingati kejadian setahun yang lalu ketika kawan-kawan kita digriminalisasi. Yang kedua adalah kembalikan fungsi alun-alun seperti semula, yaitu ruang terbuka publik. Yang sekarang ini alun-alun yang kita ketahui pembangunannya sudah di luar konteks alun-alun yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kita meminta transparasi anggaran yang ada. Bentuk aksi tadi pagi kita melakukan orasi untuk mengingatkan bahwa janganlah begitu mudahnya mengkriminalisasi aktivis yang ada karena mereka bicara sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada. Aksi para aktivis ini sempat menjadi tontonan masyarakat sekitar yang penasaran dengan aksi para aktivis. Para aktivis ini menuntut pengusutan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah untuk proyek alun-alun. Selain itu juga meminta untuk melakukan audit dan transparansi dana proyek alun-alun. Para aktivis juga meminta agar mengembalikan alun-alun sebagai ruang terbuka hijau serta mengembalikan PKL alun-alun. Muhammad Basair, Surabaya TV